Halo Peace Case Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ria di Solmet 8 9 10 Kali ini saya akan membaca kartu taruh tentang kelanjutan cinta kalian para jodhia Peace Case dan video ini berlaku kapan saja ketika kamu klik ini berarti kamu sudah mencari tahu kelanjutan cinta kamu bersama seseorang dan ini itu general reading pembacaan secara umum jadi ini bisa resonate di kamu atau resonatenya juga kepada Peace Case yang lain dan ini juga artinya vice versa ya bisa terbulak balik bisa di kamu atau ini adalah energi dia gitu jadi kalau kamu yang ingin personal reading silahkan hubungi saya di nomor kontak saya melalui whatsapp kita akan melakukan personal reading ya oke jadi silahkan kalian hubungi saya disitu kita akan personal reading dengan cara chattingnya atau rekam suara saya tampilkan nomor saya di kolom deskripsi ya oke kita masukin pembacaan aja ya oke jadi disini ada 10 kartu saya bacakan satu-satu ya pertama disini ada 2 of cups ada 3 of soul ada 10 of wands ada the moon king of cups knight of pentacles knight of soul the devil the hermit dan king of soul oke dan bottom of the decknya adalah age of pentacles seperti biasa ya saya tidak menampilkan bottom of the decknya tapi saya menyebutkan saja dan saya akan membacakan sebagai pelengkap dari pembacaan kartu sekitar 10 kartu ini ya bagi kalian yang cross watcher cross watcher ya kalian itu bisa lihat energi pembacaan kalian itu mungkin kalian adalah berjudi 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 lainnya saya sudah tampilkan di layar akhir itu nanti kalian klik aja ya yang sudah saya bacakan yang baru selesai saya bacakan yaitu yang sudah saya upload ya itu kelanjutan cinta capricorn kelanjutan cintanya scorpio ya aries sudah terus cancer juga sudah virgo juga sudah ya oke jadi ini punya kamu biscus ya kalian cek aja klik aja di layar akhir yang sudah saya tampilkan ya oke two of cups ya sepertinya beberapa dari kalian disini sedang menjalin komitmen ya mungkin ada kalian bertemu dengan soulmate kalian kalian merasa tertarik dengan dia dia pun merasa tertarik dengan kamu ya namun disini beberapa dari kalian ada yang ada menghadirkan orang ketiga atau pihak ketiga pihak ketiga ini mungkin masalah-masalah yang berkaitan dengan keluarga ya mungkin keluarga kalian yang tidak merestui atau berusaha memisahkan teman kalian bisa juga ya atau hasutan-hasutan membuat hubungan kalian ini putus ya tapi disini ada putus nyambung juga ya karena kalian telah berpegang kepada komitmen kalian jadi apapun masalah kalian mungkin ketidaksetujuan dari pihak keluarga atau ketidaksukaan dari sahabat ada yang iri gitu mungkin ada yang memprovokasi kalian ya atau memang ada yang sengaja menghadirkan orang ketiga ya kemudian di ten of ones ya saya melihat disini ya beberapa dari kalian mungkin ya ada masalah ya mungkin kalian merasa terbebani dalam hubungan ini karena kalian sudah berkomitmen namun ada yang mengadakan orang ketiga ya kalian merasa sudah memberikan yang terbaik tetapi tetap aja dia apa memberikan yang tidak sesuai dengan yang kalian inginkan ya kemudian di the moon ya oh sorry disini tuh lagi angin kencang jadi bunyi-bunyi seng di atas mungkin agak mengganggu ya enggak mungkin kan saya naik ke seng ke atas loting untuk nahan-nahan sengnya oke lanjut ada cinta rahasia disini hanya cinta waduh ada the moon ya jadi ada yang ya memang nyambung sih karena disini ada three of souls jadi mungkin ini adalah pihak ketiga ya yang di harus dirahasiakan gitu mungkin kamu yang diam-diam memiliki cinta lain secara diam-diam gitu ya atau dia ya namun disini buwan ini begitu ditutupi gitu karena lumayan berbahaya juga ya kalau diketahui oleh salah satu pihak diantara kalian gitu terus ada mungkin ada mungkin disembunyikan dari keluarga juga ya hubungan kalian ini ya karena ada cinta terlarang dan lain sebagainya ya kemudian king of cups hubungan kalian ini masih setengah jalan yang masih banyak kuda jadi seperti kalian itu masih setengah ragu gitu ya memang kalian sudah punya harapan tapi belum semuanya kalian pertarukan maksudnya belum sepenuhnya gitu kalian memilih cinta ini karena di satu sisi ada sesuatu yang apa ya seperti mengikat atau menghalangi kalian ya jadi disini itu king of pentacles itu tadi saya bilang yang saya bilang masih setengah jalan itu masih banyak kudaan juga ya masih tertahan juga ya sebenarnya ada ketulusan disini ya di king of cups ini tapi masih setengah gitu kalian masih ada keraguan dan masih ada godahan lain juga dan ketidak inginan untuk merasa tersakiti dan atau tidak ingin menyakiti lagi gitu ini ada di diri kalian saat ini king of cups ini sepertinya kalian mulai bersikap dewasa ya mungkin terkait dengan masa lalu kalian yang sudah pernah patah hati atau kalian memang pasca putus kemarin perpisahan kemarin sehingga itu sangat membebani diri kalian memberikan pelajaran sehingga disini kalian belajar dari situ dan ke depan kalian seperti sudah berhati-hati gitu ya kalian masih tidak pada satu tujuan kalian masih memikirkan yang lain lagi gitu untuk mendapatkan kepastian gitu kalian masih menguji-muji gitu seperti kalian bertanya gini jangan-jangan bukan dia jangan-jangan masih ada lagi yang lain gitu ya jangan-jangan masih ada yang lain lagi seperti itu ya jadi kalian masih kalian memang serius sama cinta ini cinta telarang ini tapi kalian berpikir bahwa pengalaman kalian itu sudah cukup ya membuat kalian dewasa untuk berpikir ke depan ya antisipatif itu sudah ada sama diri kalian jadi kalian untuk maju dalam cinta ini itu masih penuh hati-hati-hatian gitu ya kemudian di night of pentacles ya jadi kalian tuh sudah mengumpulkan niat ya untuk menemukan cinta sejati kalian ya jadi kalian sedang mungkin keuangan kalian sedang stagnan jadi kalian berusaha menstabilkan itu ini adalah langkah awal kalian untuk menstabilkan keuangan dulu ya finansial kalian dulu baru karena ya baru kalian fokus ke persintaan kalian karena disini itu beberapa kalian itu sudah komit ya sudah komit sama pasangan kalian cuman disini masih kendala keuangan yang harus kalian picu lagi gitu apa pertingkatkan lagi untuk bisa mencapai tujuan kalian bersama pasangan atau orang yang sudah komitmen dengan kalian ya kemudian disini naik offshore ya sebentar ya ibu saya buka pintu suara dari jalan masuk oke kemudian disini naik offshore ya mungkin di dalam hubungan ini sering ada argumen kecurigaan ya ya mungkin pasangan kalian ini adalah orang yang tempera atau kalian sendiri tempera men ya jadi mudah emosi gitu mudah curiga mudah cemburu gitu kecemburuan kalian inilah yang membuat kalian sering putus nyambung karena mungkin kalian terlalu apa ya emosi tingkat dewa aduh sing bunyi bunyi sing di atas angin kencang lagi musim angin ya sekarang jadi knight of sword kalian seperti terlalu ngebet dalam cinta ini kalian pengen tergesa gitu kalau dalam cinta ini kalian full eksis banget ya berjuang banget ya kalian sebisa mungkin mengkat segala jenis pihak ketiga gitu pihak ketiga dalam bentuk orang atau problem-problem yang bakal bikin kalian putus gitu jadi jangan pakai emosi ya kalau cemburu jangan berlebihan ya dibatasi di di tahan tahan dikit lah ya kemudian ten of ones the devil ya the devil sepertinya cinta ini sudah sangat memikat sudah mengikat mengikat memikat dan kalian terobsesi banget sama fisik ya beberapa dari kalian mungkin ini ada lawan yang toksik namun tidak bisa dilepaskan ya karena kalian itu seperti sudah dirantai dalam cinta ini yang bergairah yang mungkin melekat ada kemelekatan disini antara gairah cinta dengan ketoksikan gitu masalah banyak masalah gitu terus gini masalah keceremburuan ya ego kasar juga ya mungkin ada yang kalau marah suka cacimaki gitu disini kekasaran saling apa ya mungkin kalau berargumen atau ada masalah kalian tuh sering ada kekerasan fisik juga ada disini ya bully juga ada disini tapi tidak bisa melepaskan gitu ini tuh hubungan namanya juga hubungan toxic dimana sih oke kemudian dihermit namun saya disini kalian berusaha untuk berhati tua gitu seperti berpikir dewasa gitu lebih peka gitu ya mungkin karena kalian juga orang yang sensitif jadi kalian tuh berlebihan gitu menangkapi sesuatu ya mencurigai sesuatu gitu atau kadang kalian tuh pesimis ya sehingga saya melihat disini jiwa sadar kalian tuh mulai bangkit spiritual kalian mulai bangkit beberapa dari kalian mungkin mendekatkan diri kepada ilahi ya untuk supaya kalian tuh meminta ketenangan batin agar agar kalian tuh lebih tenang gitu karena saya melihat disini kalian tuh seperti orang yang karena kesensitifan dan kesensitifan kalian ini ya kepesimisan dan kecurian kalian yang terlalu berlebihan inilah yang membuat kalian merasa hidup kalian tuh tidak tenang selalu merasa geliseng gitu ya inilah yang membuat jiwa spiritual kalian mulai tumbuh dan kalian lebih fokus kepada ibadah ya intensmen melakukan ibadah untuk mencapai ketenangan hidup karena kalian benar-benar cinta kepada pasangan kalian ya walaupun ini adalah hubungan terlarang tetapi kalian ingin menempuh cinta baru kalian itu dengan jiwa sadar kalian seperti itu tidak ingin seperti dulu lagi mungkin di masa lalu ya kalian sudah punya komitmen dengan seseorang namun kalian mengadakan orang ketiga atau vice versa ya dan kalian hidup dalam beban ya ada cinta rahasia di sana ya kemudian itu membuat kamu terhenti dalam melangkah ya untuk mempertahankan hubungan itu kemudian kamu mulai menentukan ya kalian sering saling berargum ya kalian berada di hubungan toxic jadi mungkin kalian berusaha meminta kepada Tuhan untuk melepas diri dari hubungan itu kemudian kalian karena kalian sudah terobsesi lagi dengan cinta baru kalian dan kalian meminta kepada ilahi agar menentukan memastikan mana yang kamu harus kamu pilih mana yang harus kamu lepaskan jadi disini kamu benar-benar meminta ketenangan kepada ilahi benar-benar meminta petunjuk dengan khusyuk kepada ilahi dengan melakukan ibadah yang intens untuk nanti kamu bisa mengambil keputusan yang bijak untuk diri kamu sendiri dan untuk kehidupan kamu masa depan bersama pasangan baru kamu atau pasangan kamu saat ini jika kalian mau rujuk lagi maka kalian sepertinya lebih memfokuskan memprioritaskan tanggung jawab jadi yang kemarin jika kamu kurang bertanggung jawab kali ini kamu akan berusaha untuk menjadikan diri kamu lebih bertanggung jawab lagi lebih bijaksana lagi jadi beberapa dari kalian punya niat sedang mengumpulkan niat atau mengumpulkan budget kalian atau mengatur langkah awal kalian untuk memulai hidup baru dengan seseorang yang akan berkomitmen dengan kalian atau sudah berkomitmen dengan kalian dan dengan orang ketiga kalian begitu beberapa dari kalian mungkin ingin melepaskan orang ketiga kalian karena kalian merasa sudah tidak bisa lagi bertahan dalam argumen yang selalu berputar-putar disitu aja karena sakit hati kalian terhadap pasangan kalian yang mengadakan orang ketiga atau mencintai orang lain secara diam-diam atau kamu lah yang seperti itu karena ini adalah fast per saya sebagian juga rison di kamu sebagiannya rison di diskusi yang lain jadi sesuaikan aja dengan apa yang kalian alami saat ini kemudian di ten of swore kalau kita sandingkan dengan the devil hubungan yang melekat itu sebenarnya membebani kalian namun ya kalian belum bisa melepas gitu kalian masih terobsesi dengan kalau dia ini adalah orang lama kamu kamu masih punya gairah sama dia gitu masih punya apa ya kalau kata kasarnya sih nafsu juga ada masih punya cinta secara fisik juga sama orang ini ya tapi kamu juga memiliki rasa itu kepada orang baru jadi kamu tuh beban gitu melepaskan yang lama tapi kamu masih terobsesi tapi kamu juga tidak bisa melepaskan orang baru ini karena kamu sudah terobsesi juga dengan dia jadi ini itu beban yang memang perlu kedewasaan kamu ketinangan kamu dan kebijakan kamu untuk bisa kamu lepaskan gitu salah satu diantara mereka ya jadi jelilah ya telitilah dan cerdaslah dalam memilih ya jika kalian memilih yang baru mengerikan yang lama oke kalian mungkin selesai dari satu masalah tapi bukan berarti kalian masuk ke masalah baru lagi kalau memang itu toxic maka kalian harus menjaga membloket hati kalian ya jiwa kalian dan perasaan kalian agar itu nanti masalah yang masalah kalian itu tidak terbawa-bawa disini karena kalian masih membawa obsesi itu ke dalam cinta baru kalian gitu ya jadi kalau kamu masih membawa jiwa toxic pikiran toxic kamu memiliki cenderungan amarah kecenderungan yang berlebihan atau kesensitifan atau kepismisan kalian ya atau terlalu banyak keluhan ketidakkuasa dalam diri kalian ya nanti kalian ketemu dengan orang baru lagi itu itu aja sifat kalian yang kalian bawa nanti malah kalian membawa energi negatif kalian kepada hubungan kalian ini dan akhirnya tercipta lagi hubungan terus baru gitu tapi jiwa sadar kalian sudah mulai tunggu ya karena saya lihat disini ada demun ada hermit kalian lebih berasa kalian lebih mulai berusaha untuk memahami pasangan kalian gitu ya berusaha untuk datar lebih bijaksana lebih diwasa lebih tenang gitu mungkin kalian sedang berusaha untuk healing menyembuhkan hati dan luka kalian membersihkan jiwa kalian dari hal-hal yang jiwa dan diri kalian yang terlalu over gitu ya over dalam menjurgai ya overthinking terhadap pasangan negative thinking terhadap pasangan atau terlalu over love ya terlalu berlebihan mencintai ya jadi kalian ingin healing dan ingin menyembangkan diri menstabilkan diri kalian agar tidak terlalu terobsesi gitu ya secara fisik maupun ego ya atau gimana ya saya lihat sini gairah terlalu disini tapi kalian sudah mulai sadar ya mungkin kemarin kalian kurang menggunakan perasaannya kalian hanya memakai logika doang jadi ini kurang stabil kurang seimbang ya gini ya memang kita perlu memakai logika dan itu harus 80% daripada perasaan tetapi kita tidak boleh memakai menjadikan panduan logika itu sebagai panduan patent panduan utama itu ya kita perlu menyeimbangkan antara hati pikiran dan perasaan jadi logika berperan akan sempurna akan sempurna tindakan dan cara kita dipikir kalau kita tidak menggunakan logika saja tapi kita menggunakan hati perasaan dan logika itu baru itu baru itu baru kamu bisa mendapatkan kebahagiaan pada diri kamu sendiri kemudian kamu bisa membagikan kebahagiaan menurut kamu akan membagi kamu itu ada hukum tarik-menarik tabur tua ya jadi itu kenapa saya bilang harus pakai hati perasaan dan perika oke jadi kalian yang sudah mulai masuk ke jiwa sadar kalau kalian ingin kalian sudah bingung bagaimana kalian bisa healing bisa sembuh atau menyembuhkan diri dan meninggalkan fase lama untuk masuk ke fase baru kalian dalam percintaan dalam apa ya merefresh kepribadian kalian merefresh sifat karakter kalian sifat sifat dan kentangan kalian itu menjadi pribadi yang lebih positif lebih bijaksana lebih luas lagi lebih lebih luas dan luwes gitu gimana supaya hidup kalian terasa aman nyaman aja luas luas aja ya gak ada tekanan dalam latin semakin kalian menggunakan seseorang diri kalian semakin di tekan gitu jadi kalian disini kalian sedang ingin menemukan kehidupan baru yang lebih tenang lebih nyaman lebih happy lebih enjoy pokoknya ya perfect lah ya keinginan kamu itu bagus kalau kamu mau berubah ya jadi itu keusandingan antara denun dengan dehemet ya saya mendukung kalian ini bagus kalau kalian sudah mulai dehemet kalian sudah mulai mengikuti tuntunan atau nasib nasib orang tua dan kalian mulai belajar untuk pendewasaannya mulai healing dari sifat toksik kalian kalian mulai membersihkan diri dan mulai meningkatkan keimanan dan ketakuan kalian untuk mencapai kita dengan hidup kalian jiwa lahir dan bagian kalian itu baru saya sukun kalian ya kalau kalian yang butuh coaching atau discuss atau apa seperti apa diskusi atau bagaimana namanya ini saya lupa lagi seperti tukar pikiran gitu untuk supaya kamu bisa memilih bagaimana kamu membentuk diri kamu bagaimana kamu bisa mencapai pribadi yang lebih baik silahkan jangan ragu-ragu untuk mentak saya melalui whatsapp mungkin saya bisa membantu kalian untuk memberikan pencerahan sehingga lebih mudah buat kalian untuk melakukan hal yang terbaik ke depan dalam diri kalian saat ini maupun ke depan gitu ya jadi saya akan membantu kalian insyaallah dengan ketunjuk Allah saya akan membantu kalian memberikan kalian sedikit masukan mungkin solusi dari saya mungkin bisa mencerahkan kalian membantu kalian meringankan kalian memudahkan langkah kalian juga tetapi yang utama kalian harus lebih meminta kepada ilahi karena dengan sholat dengan mengaji atau dengan bercikir disana sungguh luar biasa alam semesta akan mendukung kalian yang memudahkan kalian memberikan kalian jalan mempersilahkan kalian untuk menuju ke kehidupan yang baru yang bersih seperti kalian memasuki alam yang belum pernah kamu alami gitu tetapi alam baru yang lebih mencerahkan hidup kamu lebih meluaskan pandangan kamu itu itu lebih luar biasa kalau kamu berdoa lebih luar biasa kalau kamu beribadah kamu yang beragama Hindu Buddha Kristen Kristen Tentunya kita semua ini punya Tuhan kita punya agama jadi mau bagaimanapun kita tetap aja larinya ke situ juga ke Tuhan juga karena Tuhan yang mau kuasa Tuhan lah yang mengizinkan sesuatu terjadi agar kita belajar dan Tuhan lah yang menugur kita dengan cobaan agar kita terpukul dan kita sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres yang harus dibereskan dalam diri kita jadi hanya dari atas lah dari atas yang maha kuasa yang maha menggerakkan seluruh alam yang maha membolakbalikan keadaan yang maha merubah segala situasi dialah Allah surah minta kepadanya kemudian ikhlaskan semua terima semua kenyataan pertama terima kenyataan ikhlas ya relakan sesuatu yang harus kamu relakan ikhlaskan dia kemudian terimalah apapun yang terjadi apapun yang terjadi saat ini maupun nanti karena dengan penerimaan maka kalian akan lebih enteng menghadapi hidup ini tentunya jangan pernah melepas diri dari keimanan dan kita kuatkan kalian lebih dekatkan lagi diri kalian kepada sang ilahi karena maha luar biasa itu akan memberikan kamu rasa yang luar biasa tidak pernah kamu rasakan rasa jiwa rasa bahagia yang luar biasa akan Allah teteskan ke kepala kamu ke pikiran kamu yang akan membuat kamu merasa ternyata ada yang lebih berarti dalam hidup ini selain kita terlalu sibuk dengan duniawi gitu ya seperti itu kemudian king of cups kamu mulai bangkit dan mulai menjadi pribadi yang lebih bijaksana lebih tegas lagi kamu lebih optimis kamu juga lebih bertanggung jawab terhadap diri kamu jadi kita jangan memikirkan bagaimana kita bisa bertanggung jawab terhadap orang lain kalau kita sendiri tidak mampu bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri caranya bertanggung jawab kepada diri kita sendiri yaitu satu kita harus mengetahui apa kebutuhan diri kita apa keinginan diri kita apa sebenarnya siapa sebenarnya diri kita apa sebenarnya yang mau kita dan bagaimana kita ini selanjutnya apa yang harus kita lakukan kepada diri kita untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dalam diri kita membuat diri kita menjadi lebih baik dalam hidup ini kamu tanggung jawab dulu diri kamu baru kamu boleh baru kamu mengerti bagaimana caranya bertanggung jawab kepada orang-orang terdekat kamu oke mengenal diri itu lebih baik lebih duluan lebih baik mengenal diri lebih dulu lebih baik sebelum kamu mengenal dan mengenal dan menginginkan memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang lain oke berikan yang terbaik untuk diri kamu baru kamu boleh memberikan yang terbaik untuk orang-orang terdekat kamu oke saya kira sampai disitu dulu ya semoga ini cukup membantu semoga ini cukup bermanfaat mengincari kalian anak saya sudah bangun jadi dia pastinya akan minta susu jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dia sudah kacau dari tadi itu untuk minta susu oke dadah semoga bermanfaat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati